Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bubuk akum Hadirin sekalian yang ada di rumah Kali ini kita akan Bertanya kepada Pengurus-pengurus OSIS Maupun pengurus ESPOL Bagaimana perasaan Terpilihnya Kaduma Ataupun prediksinya Bagaimana Kaduma ini Terpilih menjadi pengurus OSIS Pertama dari Kaduma tersendiri Bagaimana prediksinya Oke menurut saya Kayak prediksi saya tuh Teman-teman mungkin pada milih saya Gara-gara saya bisa meyakinkan teman-teman Kalau misalnya saya bisa memimpin organisasi Itu dengan baik Alasan lainnya Mungkin kalau yang kenal saya Jadi kayak mereka milih saya Karena kenal saja Padahal itu juga sebenarnya Kurang boleh juga sih Gitu aja sih Dan untuk Yang kedua Disini ada Kak Nadia juga Bagaimana sih perasaan Kak Nadia Menurut saya Duma terpilih menjadi Ketua OSIS Karena Dia sudah terkenal Oleh seluruh kalangan Di sekolah Dan Dia juga Bagus Dan Disini juga ada ketua dari Pas Kibra Bagaimana perasaan dan prediksi Ketua Pas Kibra Terpilihnya Kak Duma Menurut saya Duma sendiri adalah siswi yang aktif Dalam organisasi OSIS Maupun juga di kelas Dan untuk ketua Rohis bagaimana? Dan saya memprediksi Duma itu aktif di organisasi dan juga aktif di kelas Dan ia ingin juga bisa mengenal Seperti kayak mengatasi acara-acara tersebut Jadi Wah namanya itu sekolah Sesuai-sesuai itu bisa memilih Duma itu Karena dia Tegas orangnya Oke Tegas orangnya Tengok 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 Kita bang tusungan Mula di jiwa laga Maka managara Tengok Tengok Kamangkang kita Hindi ni siapa Makaalis bang sayang jaya Ayolah Ibilang Tengok Di sini juga ada dari beberapa Eskul Yaitu Kir, Pramuka dan juga USC Pertama kita akan menanya untuk ketua Eskul Kir Bagaimana perasaan dan prediksi kakak terpilihnya Kak Duma? Menurut saya prediksinya Duma terpilih menjadi Pengurus OSRI itu Mungkin karena adanya program kerja yang Duma buat itu menarik Dan untuk Eskul USG Bagaimana perasaan kakak dan prediksi kakak? Mungkin karena Duma itu di sekolah itu famous Jadi orang-orang sering mengenalnya dia gitu Dan untuk pengurus Eskul Pramuka Untuk dari perasaan saya tentu senang ya Karena akhirnya kita punya calon ketua asis baru Dan untuk prediksi saya karena mungkin dari dia banyak punya dukungan Mulai dari keluarga, dari beberapa guru juga, dan juga teman-temannya Menurut saya sih itu Dan menurut saya mungkin Duma kan dikenal sebagai orang yang ramah dan murah senyum Jadi kan banyak yang milih gitu Berikutnya ada Eskul PMF Musik Duma kan terpilih menjadi Dan di sini ada Ketua Pemurus PMR, bagaimana perasaan kakak dan prediksi kakak tentang terpilnya kak Duma? Ya mungkin Duma itu mempunyai banyak teman, terus aktif di organisasi juga Dan untuk kakak? Menurut saya Duma itu dapat berkomunikasi dengan baik, tegas, dan bijaksana Jadi dapat dipilih sebagai petua asis Dan yang terakhir, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian Di sini ada Bapak Pandur Hasan sebagai pembina kesiswaan Dan juga Bu Salwa sebagai entertainment ataupun guru seni budaya Sebelum itu, saya ingin bertanya nih Pak Bagaimana perasaan dan prediksi Bapak terhadap pemilihannya kak Duma menjadi ketua asis? Baik, terima kasih Boleh beda nih ya pendapatnya Ini kan satu pasang ya Sebetulnya kalau menurut saya bukan orientasinya hanya kepada Duma, mohon maaf Tetapi juga kepada Nadia ya Karena ini ibarat kalau presiden ma, presiden dan wakil presiden Jadi satu paket ini ya, antara ketua dengan wakil Tentu perolehan suara ini diperoleh dari kebaikan-kebaikan yang ada pada Duma dan pada Nadia Kebetulan ini satu kelas yang sama ya Sebelas IPA, empat ya Ya, baik Kalau menurut prediksi saya, perkiraan saya begitu Mengapa Duma dengan Nadia ini terpilih menjadi Apa namanya Ketua OSIS untuk periode 2022-2023 Yang pertama, baik Duma maupun Nadia ini sama-sama memiliki talenta yang memang sudah cukup bagus di dalam berorganisasi Kemudian bersosial dengan teman-temannya juga sudah cukup bagus ya Kemudian kepribadiannya juga memang di hati gitu ya, di hati teman-teman gitu Nah, selain itu kalau menurut saya Ya, terutama Duma nih ya Duma itu kan kalau ibarat artis itu kayaknya udah artis SMA Negeri 2 Cikarang Barat ya Tadi benar dikatakan, udah terkenal begitu Terkenal bukan hanya di SMA Negeri Gubuk Apung Atau SMA Negeri 2 Cikarang Barat Tapi juga mungkin sudah menasional, bahkan mungkin sudah mendunia Duma ini gitu ya Nah, maka harapan saya juga nanti Kehebatan Duma dengan teman-teman OSIS dan ex-school yang lain ini harus lebih mendunia lagi gitu ya Oh, inilah OSIS, SMA Negeri 2 Cikarang Barat Kiprahnya sudah luar biasa Nah, jadi Peran media sosial ini luar biasa Bahkan tidak sedikit, mohon maaf Orang-orang yang bergelut di dunia politik juga Nah, ini kampanye dan lain sebagainya sudah menggunakan medsos Dan mungkin sangat efektif sekali begitu Itu sementara, Pak Rengali Karena sering tampil di sini ya Ya, karena sering tampil ya Terima kasih, Pak Ya Dan selanjutnya Untuk Bu Sawak Sebelumnya Saya ingin bertanya nih, Bu Sawa Ibu Bagaimana perasaan dan prediksi Ibu Tentang terpilihnya Kak Duma dan juga Karena dia menjadi pengurus OSIS selanjutnya Oke, baik ya Sebelumnya Saya Memang Guru seni budaya Dimana seni budaya ini Juga berkaitan erat dengan Yang namanya Tradisi ya Tradisi turun-temurun Dimana juga Kita kan Tradisinya Tradisi Jawa Barat ya Tradisi Sunda Nah Dan tentu saja Sunda ini Berkaitan erat dengan animisme dan dinamisme Gitu Tentang kepercayaan karuhun gitu Dan alam dan sekitarnya Nah, ini Nyambungnya dengan Duma ini Gimana? Nah Saya pribadi ya Sebagai orang yang berkecimpung di dunia kesenian Memang ada sedikit fakta menarik nih Memang orang-orang yang berkecimpung di dunia seni ini Bukan yang bisa Menguasai tentang hal-hal yang seperti itu Tapi memang Memiliki bakat dari lahirnya untuk bisa memprediksi Gitu Nah, ketika Saya Apa? Berada di bilik suara ya Di bilik suara Saya seperti melihat nih Menilik nih Yang mana nih ya Nah Saya tanya lagi dengan pribadi saya nih Yang mana ya Sepertinya gitu Tapi Bukan kata hati ibu ya Seperti perasaan ibu ingin memilih yang Duma nih Entah kenapa gitu Yaudah aja kata ibu Yaudah mungkin Duma kali ya Dan Mungkin juga Dari di kelasnya sendiri gitu ya Duma ini orangnya mengayomi gitu Jadi menurut ibu Cocok saja gitu Untuk menjadi seorang ketua gitu ya Terima kasih untuk Bu Salwa Atas Menjawab pertanyaan tadi Terakhir Untuk pesan dan Kesan Bapak Terima kasih Setelah saya retijab Sepertinya nanti Akan Kita ketemu lagi nih ya Antara Duma Ketua terpilih dengan Mantan ketua wasis ya Ke Egi ya Kayaknya seru nih Kalau nanti Saya ingin adu debat ini Barangkali antara Kaduma Dengan ke Egi ya Tapi setelah saya retijab Dan untuk pengurus Osis yang baru Ya saya berpuasan Ingat Apapun yang namanya Jabatan adalah Sebuah Amanah Dan harus dipegang Teguh amanah tersebut Dunia akhirat Yang kedua Teruslah semangat Ya Dari awal sampai akhir Terus semangat Jangan awal-awalnya saja Bersemangat Nanti setelah beberapa bulan Semangatnya hilang Ya itu saja barangkali Pesan dari saya Terima kasih Bapak Dan terakhir untuk Bu Salwa Bagaimana pesan dan kesan Terakhir sih Seperti yang sudah Saya sampaikan ya Duma ini Dan Nadia ya Orangnya Mengayomi Dan ibu berharap besar ya Untuk Duma Dan Nadia Bisa mengayomi Anggota-anggotanya Sehingga Suara dan aspirasinya Bisa tertampung semua Gitu saja Dan itu saja Dari kami sekalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih